Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya Perkenalkan, aku Sophie H.D. Arimi, aku berasal dari Karanganyar, Jawa Tengah Kami dari kelas IPA akan menyampaikan tentang lingkungan Lingkungan menurutku adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita Bisa juga tempat yang kita tinggalnya Jadi bisa diartikan juga lingkungan sebagai tempat hidup makhluk hidup yang ada di dunia Yaitu ada manusia, hewan, tubuhan, dan makhluk hidup lainnya Kita harus bersahabat baik dengan lingkungan yang kita tinggalin Yaitu dengan merawatnya, menjaga, dan tidak merusaknya Dengan begitu lingkungan pun akan bertimbang balik dengan baik kepada kita Dan akan tetap nistari sampai ke generasi-ke generasi berikutnya Maka terwujudlah keseimbangan dan tidak ada kerusakan Aku juga ingin menyampaikan tentang kerusakan yang terjadi di dunia saat ini Mungkin bisa dilihat dari lingkungan di sekitar kita dahulu ya teman-teman Dahulu sebelum ilmu pengetahuan teknologi belum semaju sekarang Alam masih asri dan sejuk Masih banyak pepohonan, sawah, kebun, sungai yang bersih, dan udara yang bebas polusi Namun zaman telah berubah Sekarang sudah sangat jarang ditemukan keasrian tunggungan seperti dulu Terlebih lagi di kota Yang terlihat hanyalah gedung-gedung percakap langit, mal, apartemen, hotel, dan bangunan-bangunan lainnya Manusia semakin rakus Persawahan diubahnya menjadi tempat berbelanjaan Perkebunan diubahnya menjadi hotel penginapan Hutan-hutan dibakar Pohon ditebang secara liar Dan pencemaran pun ada di mana-mana Sampah-sampah menumpuk Hingga tak cukup lagi tempat penampungan Lalu apakah yang akan terjadi lingkungan kita di malah depan? Sepatutnya kita sebagai manusia harus merawat dan menjaga lingkungan yang kita tinggali Lingkungan selama ini telah memberikan kita Memberikan dan menyediakan apa yang kita butuhkan selama ini Jadi yuk kita rawat lingkungan kita Dengan cara Tidak membuang sampah sembarangan Tidak memboh Menebang pohon secara liar Mengurangi penggunaan sampah plastik Tidak melakukan pembakaran bebas Dan sebisa mungkin Mengurangi menggunakan Alat-alat yang mengeluarkan polusi Dengan begitu lingkungan sehat kita juga sehat Terakhir Aku akan menyampaikan resolusi Menyampaikan resolusi di akhir tahun Di tahun berikutnya Aku ingin menjadi yang lebih baik lagi tentunya Dari tahun sebelumnya Bisa lebih tanggung jawab Konsisten Dan menjaga komitmen Dan berbagai keinginan lainnya Yang tak bisa aku sebutin satu persatu Untuk lingkungan Aku berharap Kita bisa merawat dan menjaga lingkungan bersama-sama Dengan menanang banyak pepohonan Dan berbagai cara yang aku sebutin tadi di atas Semoga lingkungan tetap berstari Asri Sampai ke generasi terakhir Sekian dari Shofi Mohon maaf Bila banyak kekurangan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Apa kabar? Perkenalkan nama aku Wanjana Aku tinggal digerti jawab Aku dari klasikal Sobat belajar Yang aku akan sedikit Menjelaskan mengenai Pengertian lingkungan Sesuai dengan pendapat aku Ya teman-teman Nah Apa sih itu pengertian lingkungan? Lingkungan merupakan Segala sesuatu Yang Diciptakan Sebagai tempat tinggal Tempat bertumbuhnya Dan tempat Berkembang biaknya Makhluk hidup Makhluk hidup ini Ada apa aja sih? Manusia Hewan Dan tumbuhan Termasuk ke dalam Golongan Makhluk hidup Nah yang kedua Aku akan menjelaskan Mengenai Lingkungan Yang ada di tempat tinggalku Pastinya Di tempat Tinggal kita semua Terdapat Banyak sekali Pabrik Dan tempat-tempat Perindustrian Mungkin pada awalnya Tempat tinggal kita itu Sangat sejuk Sangat Nyaman Dan sangat aman Dan sangat aman Tetapi Seiring berjalannya waktu Banyak sekali Manusia Dan juga Banyak sekali orang Termasuk Kita juga nih ya teman-teman Membuang sampah Tidak ada tempatnya Membuang sampah Membuang sampah di sebarang tempat Membuang sampah di sungan Membuang sampah di jalan raya Padahal kan kita sudah Diberikan peringatan Dan juga diingatkan Untuk Melestarikan Dan menjaga Lingkungan Karena jika Tempat tinggal kita kotor Lingkungan kita kotor Itu akan menjadi Tempat berkembang biaknya Penyakit Nah pastinya Kita Tidak mau dong Lingkungan kita ini Menjadi Tempat Perkembang biaknya Penyakit-penyakit Nah Mari teman-teman semua Kita jaga Lingkungan kita Kita sama-sama Melestarikan Lingkungan kita Dengan Membuang sampah Pada tempatnya Dan jangan Membuang sampah Sembarangan Ingat ya teman-teman Mari Kita Bekerja sama Kita bergotong royong Untuk saling menjaga Dan Membersihkan Lingkungan Tempat tinggal kita Nah Dan setelah itu Kira-kira apa Teman-teman Resolusi Teman-teman semuanya Di tahun depan Dan Kalau aku sih Ini menjadi Orang yang berguna Dan Orang yang bermanfaat Bagi banyak orang Tentunya Oke Itu saja teman-teman Yang bisa Dapat aku jelaskan Kurang lebihnya Kalau aku ada salah Ataupun Ada perkataan yang kurang Mohon dimaafkan ya teman-teman Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar teman-teman Pertemuan Namaku ini Dari Daerah Bersih Jantinya Hari ini Saya akan Mendawakan tema Yang cukup luar biasa Sedang itu Saya akan Memperkenalkan diri Bahwa Saya dari Salah satu Kelas yang Sangat hebat Yaitu Kelas Ipa Kota belajar Mari mengerti Nah Saya akan Menjabarkan Sedikit Mengenai Mengunggungan Menurut Sudut Bandang saya Mengunggungan Adalah Sumber Gaya Yang Terdapat Di atas Bini Seperti Lewan Pembuahan Mineral Biotal Laut Dan Sebagainya Lalu Bagaimana Perkembangan Munggungan Di daerah Saya Perkembangan Munggungan Yang ada Di daerah Saya Ini Sungguh Menjengankan Karena Pada tahun 1980 Sampai Tahun 2000 Daerah Saya Yaitu Bersih Merupakan Daerah Yang Cukup Bersih Dan Sekarang Berubah Dikarenakan Adanya Fabrik-fabrik Industri Dan Perusahaan-perusahaan Yang Membuang Limbah Sebarangan Di sungai Yang Awalnya Pertahanan Mengimpah Ruah Sekarang Bukan Ada Pemandangan Yang Hijau Tetapi Hanya Ada Gedung-gedung Pencakar Langit Karena Sudah Dibuat Hotel Rumah Sakit Jalan Raya Dan Sebagainya Harapan Saya Seperti Apa Sih Yang Dibuat Generasi Berikutnya Yaitu Pertama Tetap Tingkatkan Sektor Pertanian Sektor Pertanian Amat Sangat Penting Bagi Negara Bagi Sebuah Daerah Dan Bagi Kehidupan Masyarakat Yang Kediat Adalah Tingkatkan Perhatian Pada Lingkungan Yaitu Janganlah Membuang Pertanian Dan Yang Ada Di tempat Tinggal Kita Yang Ketiga Ada Olah Sampah Sampah Yang Masih Bisa Dielah Menjadi Bahan Kreatif Selain Bisa Menambah Penghasilan Sampah Ini Juga Bisa Mengurangi Pengemaran Lingkungan Terima kasih Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat Dari yang Juga Dari Tari